Perkenalkan nama saya Hizqia Ramadhani Ransanata Perkenalkan nama saya Fatmaela Injidia Perkenalkan nama saya Nabila Pamela Putri Dedefai Perkenalkan nama saya Devandi Dwi Santosa Perkenalkan nama saya Budwavina Indra Kameswari Perkenalkan nama saya Arina Manasika Farida Perkenalkan saya Ariel Kevin Kekalengta Ginting Perkenalkan nama saya Jeffrey Aldrik Ahwarat Perkenalkan nama saya Lauren Soekarno Acarenko Saya Nabi Amir Shatrina Perkenalkan nama saya Emir Tidakma Culaiman Perkenalkan nama saya Aisyah Amelia Putri Dedefai Tuan ku Imam Bojol lahir di Bojol, Pasaman Indonesia pada tahun 1772 Ia kemudian ditinggal di Manado Sulawesi pada tanggal 6 November 1864 Di usia 92 tahun dan dimakamkan di khusus lotak Minahasa Tuan ku Imam Bojol bukan berasal dari Minahasa tetapi berasal dari Sumatera Barat Subutan Tuan ku Imam Bojol sedikit diberikan kepada Ustadz di Sumatera Nama Imam Bojol sendiri yaitu Beto Syarif Ibnu Kadito Bayaruni Ia merupakan seorang pemuka agama Islam Yang menentang adanya perjudian, aduayam, penyalahgunaan dadah, alkohol, serta tembakau Akan tetapi kemudian ia pindah untuk menentang adanya penjajahan Belanda Yang memiliki moto, gold, glory, serta gospel Yang kemudian melalui batkan adanya Perang Padri pada tahun 1821 hingga 1837 Ia pertama kali belajar agama dari adanya Buda Lodi Kemudian ia juga belajar dari beberapa guru seperti Tuanku Nanda Ece Imam Bojol adalah seorang pemimpin di negeri Bonjol Penderokan antara masyarakat adat dengan masyarakat padri Yang merupakan kaum religius membuat Imam Bojol ikut turun di dalamnya Masyarakat padri berusaha membersihkan ajaran Islam yang dianggap terlalu jauh dari akarnya Dan membalikannya ke ajaran Islam yang murni Masyarakat adat yang khawatir keberadaannya dimusnahkan oleh masyarakat agamis Mendapat bantuan dari tentara Belanda Namun, pergerakan pasukan Imam Bojol membahayakan Belanda Yang memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian damai dengan Imam Bojol pada tahun 1824 Perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian Masa Kemudian, Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Tanah Pandai Sikat Pertempuran berikutnya hanya sedikit berpengaruh Karena pada saat itu, Belanda harus mengumpulkan kekuatan untuk perang di Penegoro Setelah perang di Penegoro Belanda menggunakan seluruh pasukannya untuk mengambil alih Sumatera Barat Imam Bojol dan pasukannya tidak akan menyerah Dengan sekuat tenaga yang bertahankan diri mereka sendiri Namun, dengan kekuatan besar dari pasukan Belanda Satu persatu, tanah Imam Bojol diambil alih Setelah tiga bulan, Bojol diperangi dan direbut kembali Ini terjadi pada tahun 1832 Belanda menggunakan pasukan besar mereka lagi Gubernur Jenderal Anden Bos Memimpin serangan ke Bonjol Tetapi gagal Dia kemudian menawarkan kesepakatan Yang disebut kesepakatan Talakat Panjang Tetapi Imam Bojol curiga Dengan wasiat Anden Bos Beberapa periode setelahnya Tuanku Imam Bojol mengalami masa-masa yang begitu sulit Namun, ia tetap bersikeras menolak adanya perdamaian Belanda telah mengubah Jenderalnya untuk menaklukan Bojol Tanah kecil dengan benteng yang terbuat dari tanah dia Namun pada akhirnya Setelah tiga tahun melakukan penyerangan Akhirnya Belanda menduduki Bonjol Pada tanggal 16 Agustus 1837 Pada tahun 1837 Desa Imam Bojol atau desa berjaya Pada akhirnya diambil alih oleh Belanda Dan Imam Bojol pun menyerah Ia kemudian diasingkan ke banyak tempat Termasuk Minahasa Yang merupakan tempat terakhir beliau Pada akhirnya Beliau pun diberikan gelar pahlawan nasional Sebuah monument dengan ciri khas Sumatera Menutupi makan Imam Bojol Sebuah ukiran Imam Bojol dalam perang patrik Diukti salah satu sisi buku Di sebelah monument terletak rumah Imam Bojol Tempat ia tinggal selama penghasilannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!